Halo, bertemu lagi bersama saya, Depak Arista, tentunya di channel ECC. Di video kali ini, saya akan menginfokan harga terupdate Oppo di bulan November 2021. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke, yang pertama itu ada di Oppo A15s. Oppo A15 menggunakan layar berukuran 6,52 inci waterdrop screen beresolusi HD+. Memiliki triple kamera belakang dengan lensa utamanya 13MP dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Baterainya berkapasitas 4230 mAh. Prosesor yang digunakan Oppo A15 yaitu Mediatek Helio P35. Oppo A15s memiliki RAM 4, internal 64GB, dibanderol dengan harga Rp 2.199.000. Oke, lanjut ada di Oppo A16. Nah, untuk Oppo A16 memiliki betang layar 6,52 inci HD+, waterdrop screen dengan triple kamera belakang beresolusi utamanya 13MP. Dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Untuk baterainya juga berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 10W. Sudah menggunakan USB tipe C. Prosesornya menggunakan Mediatek Helio G35. Nah, untuk Oppo A16 memiliki 2 varian RAM. Yang pertama itu ada di RAM 3, internal 32GB, dibanderol dengan harga Rp 1.999.000. Untuk yang kedua, itu ada di RAM 4, internal 64GB, dibanderol dengan harga Rp 2.499.000. Oke, yang selanjutnya ada di Oppo A54. Oppo A54 memiliki layar berukuran 6,51 inci HD+, yang berbentuk punch hole display. Dengan 3 kamera belakang dengan lensa utamanya beresolusi 13MP, dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP AI Beauty. Memiliki baterai besar yang berkapasitas 5000 mAh dan dilengkapi dengan fast charging 18W. Untuk prosesornya, menggunakan Mediatek B35. Untuk Oppo A54, ada 3 varian RAM. Yang pertama, di RAM 4, internal 64GB, dibanderol dengan harga Rp 2.499.000. Terus untuk yang kedua, ada di RAM 4, internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp 2.699.000. Terus yang terakhir, itu ada di Oppo A54, RAM 6, internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp 3.099.000. Selanjutnya, ada di Oppo A74. Oppo A74 memiliki layar yang berukuran 6,43 inci Full HD+, yang berbentuk punch hole display. Layarnya sudah menggunakan panel AMOLED, memiliki triple camera belakang, dengan lenca utamanya beresolusi 48MP, dan kamera selfie-nya beresolusi 16MP AI Beauty. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, dan juga dilengkapi dengan fast charging 33W. Prosesornya menggunakan chipset Snapdragon 662. Oppo A74 memiliki RAM 6, internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp 3.399.000. Dan yang terakhir, ada di Oppo Reno6. Oppo Reno6 memiliki layar 6,4 inci yang beresolusi Full HD+, dan sudah menggunakan panel AMOLED. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate 90Hz, dibekali dengan 4 kamera belakang, dengan lensa utama beresolusi 64MP, dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 44MP. Dari baterainya berkapasitas 4310 mAh, dan sudah juga dilengkapi dengan 50W fast charge. Prosesornya menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Di Oppo Reno6 sudah dilengkapi dengan fitur kamera, salah satunya dual view video, dan fitur NFC. Oppo Reno6 memiliki RAM 8, internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp 5.199.000. Nah, itu tadi update harga Oppo di bulan November 2021. Jika teman-teman tertarik dengan salah satu produk Oppo ini, bisa langsung datang ke store kita, Sostika Jazzet, yang beralamat di Sanggulan, Kediri Tabanan. Atau, buat teman-teman yang ada di luar kota Tabanan, atau di luar pulau Bali, kalian bisa bertransaksi via Tokopedia. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!